Hai Assalamualaikum, kembali lagi di Santinda Channel Kali ini kita berada di kota Taif Dan rencananya kita akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah di kota ini Tempat-tempat mana saja yang akan kita kunjungi? Ikutin terus video-video yang akan ada di channel ini ya Kita sudah sampai di kota Taif Dan tujuan pertama kita adalah mengunjungi Masjid Abdullah bin Adas Di sini kita mau salat lahir atau masjid dan salat lalu Jadi siapakah Abdullah bin Adas ini? Ini masih kerabat ya dari rosul Itu masjidnya di depan situ Masjidnya itu yang sekilasih kayak batu-bata ya bangunannya Masjidnya Tadi sedikit cerita sih dari makawifnya pada saat di bis Kalau Abdullah bin Adas ini adalah yang membantu rosul Menyebarkan Islam di kota Taif Sehingga warga atau masyarakat Taif Saat ini 100% Mengalut agama Islam Jadi akhirnya diabadikan dalam sebuah masjid Untuk mengenang perjuangan juga dari Abdullah bin Adas ini Membantu rosul menyebarkan agama Allah Kota Taif Kota Taif ini cenderung sejuk ya Walaupun kelihatannya matahari terik Tapi anginnya dingin Hampir mirip sama kota Bandung Ini biasa Grup mau melakukan sesi foto terlebih dahulu Bangunan-bangunannya unik ya Bangunan sekitarnya Ada vokalisnya Dikta ini Kalau kalian penyuka lagu-lagu Dikta Ini ada vokalisnya Hai Sesi foto sudah selesai Kita lanjut ke masjid ya Kita jalan ke masjidnya sekarang Ini kalian pasti tau ya Sama vokalisnya Dikta Yang menemani perjalanan percintaan Single yang barunya ya Mau keluar single baru? Albumnya saya lengkap punya Terima kasih banyak Tunggu albumnya katanya Nanti abis lebaran keluar Gak sabar Masih kalian sudah tau lah Lagu-lagu Dikta itu abadi Dari yang awal muncul Yang karena itu sayang kamu Sampai Terus lagu-lagunya yang lain Jadi ngebahas lagu Dikta Oke balik lagi Nah ini kita sudah Eh yang mana ya Yang sebelah sana Ternyata disini ada tukang jualan juga Dari kemarin Dari di Jabal Sur Jabal Rahmah Jarang melihat yang punggung jualan Biasanya itu banyak sekali Tukang jualan seperti ini Umi mau shopping Ini masuk ke area masjidnya Nah ini dia Masjid Abdullah bin Abbas Masjid Abdullah bin Abbas Ini dari mana sampai mana Ustaz Masjidnya Oh luas masjidnya Oh jadi dari situ Ini masjidnya kerempuan Masjidnya Nanti kembakannya di sana Oke tapi ini Kudu disini Kudunya disini Oke Kerempuan Yang bapak disini Ini muslim Oh muslim Oh saya pikir tadi musjidnya Oh bukan ya Ini kan masjidnya Kalau bahasa kita itu muslim Masjid Allah bin Abbas Di dalamnya itu Di dalamnya Alkuran yang diujud Ya di sana Perempuan ya Nanti kita masuk ke museumnya Nggak usah Kalau dibuka Masjid Oh gitu Tapi masjidnya Mas sebelah sana Oh jadi masjidnya Sebelah sana guys Salah gue Oh Itu menara masjidnya Oke Masjidnya sebelah sana Oh luas sekali ternyata Masjidnya Dan ini adalah Museumnya Ini museumnya Ini bangunan museumnya Lalu masjidnya Di sana Oke Cantik sekali loh Kalau kalian Bisa lihat dari dekat Arsitekturnya Ini beneran luar biasa Jadi ya tadi ya sedikit cerita ya Untuk Pembangunan masjid ini Ini adalah didedikasikan Untuk Abdullah bin Ambas Yang telah membantu Rasulullah Menyebarkan agama Islam Nah ini Ini masuk perempuan kayaknya Romans Mosque Ini tempat masuk Yang lain masih nunggu di sana Nanti Cerita Lengkapnya Tadi aku Sangking Apa ya Sangking husu Mendengarkan cerita Tentang Abdullah bin Ambas Sampai lupa Cerita yang seperti apa Intinya seperti itulah Karena majid ini dibuat Karena masih ada kaitannya Dengan penyebaran agama Islam Dan Sepupunya Atau keponakannya Rasul Keponakannya Rasul Kalau tidak salah Abdullah bin Ambas itu Masih merupakan Keponakannya Rasul Oke Kita tunggu dulu Ngomongan Itu Bunda Harus jalan di sini Kayak model Ya Kita tunggu yang lain Baru kita Nanti masuk Kesana Oke Kita tunggu terus ya Oke Ini tempat Pintu masuk Untuk Perempuan Ini dalam Masjidnya Kemana ini Oh Muter ke sana Luas juga Ternyata masjidnya Wah Luas juga Luas juga Masjidnya Ternyata Luas juga Oke Kita Selat dulu ya Aku mau kasih Lihat Kalian Isi Ya Dalam Sini Yang Khususnya Tempat Perempuan Ini Ini Cangkat ya Lumayan luas Ini padahal Hanya untuk Sholat Bagi wanita aja Yang laki-laki Di hujung Sebelah sana Tetap Ada tempat Besak Kur'annya Dan ini Kayaknya Warna Dingin Disitu ada Pintu lagi Pintu keluar Pintu keluarnya Masjidnya Tenang Sejuk Aduh Cantik Masya Allah Nah Tadi baru selesai Dijelaskan lagi Kenapa Abdullah Bin Abbas Ini berhasil Menyebarkan Agama Islam Di kota Taif Sedangkan Pada saat itu Rasulullah Mendapat penolakan Yang luar biasa Dikarenakan Memang Pada saat itu Sudah ada beberapa Yang Memeluk Agama Islam Dan Abdullah bin Abbas Ini menjadi Kecerdasan Yang luar biasa Beliau Mampu Menyebarkan Agama Islam Dengan teknik Tersendiri Berbeda tekniknya Dengan apa yang dilakukan Oleh Rasulullah Sehingga Islam Semakin berkembang Dan semakin Diterima Oleh Masyarakat Taif Oke Latu lagi Eh karena Kita tidak bisa masuk ke Museum yang di Belakang Tidak dibuka Ternyata Museumnya Jadi kita Lanjut ke Lokasi kedua Yang akan kita kunjungin Di Kota Taif ini Ikutin terus ya Videoku Karena Masih akan ada banyak hal Menarik lagi Yang Akan aku tunjukin Sama Kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati